Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, ketemu lagi nge dalam pembelajaran dari pendidikan keluarga negaraan kelas 11, baik MM, OTKP, dan AKL Dalam minggu ketiga ini kita melanjutkan pembahasan yang ada di minggu kedua Minggu kedua, Ibu menjelaskan tentang hak dan kewajiban Terus ada tugas yang kemarin tugasnya itu mendefinisikan apa arti hak dan kewajiban asasi manusia Nah, di minggu ketiga ini kita melanjutkan hak dan kewajiban hak adalah hak adalah apa yang kita peroleh semenjak ada di dalam kandungan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang wajib hukumnya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan contohnya seorang belajar akan mendapatkan haknya yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh contoh yang kedua kita sebagai anak mempunyai hak untuk apa untuk meminta uang kepada orang tua tetapi kita tidak boleh melupakan kewajiban kita yaitu apa membantu orang tua yang ada di rumah misalnya membantu membereskan tempat tidur kalian itu contoh kecilnya ya anak-anak terus substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila seperti belajar di kelas 10 kemarin Pancasila adalah sebagai ideologi negara sebagai dasar negara apapun yang kita kerjakan di dunia di dunia ini harus berlandaskan sesuai dengan Pancasila yang B ini nilai-nilai dasar Pancasila adalah sebagai berikut sila pertama ketuhanan yang ma'asa sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sila ketiga persatuan Indonesia sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tugas yang pertama adalah mencari manfaat manfaat nilai-nilai dasar dari Pancasila nih cari manfaatnya satu persatu jadi ada lima manfaat yang ketiga ini anak-anak nilai praksis terwujud pada penerbapan dan penerbapan sila baik secara tertulis maupun tidak tertulis nah tugas yang kedua cari contoh-contoh hak dan kewajiban secara tertulis dan tidak tertulis satu satu kasus pelanggaran hak asasi manusia tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu juga kalian tulis tiga tahukah kamu yang dimaksud dengan pelanggaran HAM pelanggaran HAM adalah titik-titik-titik nah pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa ordinary crimes dan kejahatan luar biasa extraordinary crimes nih faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang tidak tidak simpennya hak dan asasi dan kewajiban asasi belum adanya kesepahaman dan kesamanan mengenai konsep HAM sifat individualisme kurangnya kesadaran tentang hak dan asasi manusia rendahnya sikap toleransi faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan kemajuan teknologi kasus pelanggaran HAM ini kasusnya bisa mencari contoh yang lain nah upaya penegakan hak asasi manusia nah ini kewajiban dan tanggungjawab sekarang tugasnya untuk satu minggu saya beri waktu tugasnya satu minggu kalian mengetik di F4 atau volume untuk merangkum apa yang ibu terangkan dalam minggu ketiga ini nanti kalian kirim email kalian kirim email ke email ibu email ibu fitra insani 0201 at gmail.com saya ulangi lagi email ibu fitra insani 0102 at gmail.com tugasnya tugasnya merangkum merangkum hak dan kewajiban yang ada di slide yang ibu terangkan ini mulai dari minggu kedua sampai ketiga di dalam kertas polio terus diketik lalu dikirimkan ke email ibu fitra insani 0201 at gmail.com saya tunggu satu minggu kemudian berarti Senin ini Senin besoknya harus terkirim di email ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh